Hai assalamualaikum teman-teman selamat pagi semuanya bunda-bunda di rumah teman-teman YouTube gimana kabarnya mudah-mudahan sehat semua ya amin ya Allah ya rabbal alamin Oh ya hari ini nih biasa mama Nadif tuh beraktifitas ya di pagi hari sehabis sholat subuh mama langsung deh bersih-bersih rumah ya ini tuh Hai ayah lagi libur ya ada di rumah tuh jadi tuh ini mama bersih-bersih tapi motornya mama enggak keluarin semua ya oleh motor mama aja nanti yang mau keluarin motor ayah tetap di dalam karena ayah menengah hari ini mama enggak banyak sih berkegiatan maksudnya yang mama rekod tuh enggak banyak ya ya seperti biasa sih ya durasinya tuh sepertinya kalau mama rekod semuanya kayaknya terlalu lama dan HP mama nih udah mulai memori mama tuh udah mulai kalau durasinya kepanjangan udah ada laporan penuh-penuh gitu terus maklum ya hapenya tuh HP yang ya Alhamdulillah HP yang biasa apa-apa ya teman-teman yang penting bisa buat ngonten bisa buat ya jadi cari aktivitas di inilah gitu ya YouTube ayah teman-teman bunda semua di rumah nih lagi ngapain ya mudah-mudahan semuanya pada sehat ya hari ini aktivitasnya apa aja bisa ya komen di bawah ya teman-teman jangan lupa yang belum like comment subscribe ayo dong kan gratis ayo juga berkunjung ke channel mama Nadiem nanti kalau teman-teman mudah-mudah berkunjung semua di channel mama Nadiem pasti mama Nadiem balik lagi akan berkunjung kita silaturahmi ya kita jalin silaturahmi ini melalui YouTube ini Oh ya teman-teman teman-teman lihatin enggak tuh setiap mama tuh lagi berkegiatan ya di dalam rumah tuh si ucil-ucil ini nih selalu ngikutin mama terus ya si musang sama si kucing-kucing kecil ini selalu ikutin mama aktivitas man kemanapun mama berjalan ya ini mama lanjut bersih-bersih di teras rumah ya teman-teman tuh udah mulai kotor entah ya padahal tuh rumah mama umum di kebun tapi tuh debu-debunya tetap aja banyak ya teman-teman enggak papa lah jadi biar ada kegiatan ya nyapu-nyapu nanti kalau bersih mulu eh mama enggak ada kegiatan deh Oh ya sehabis mama bersih-bersih tuh mama langsung mandi ya teman-teman gerah banget semua melihat ke depan nih ternyata ayah lagi cuci motor teman-teman terus mama tuh nyuruh ayah suruh tangkap ayam nah begini nih cara ayah nangkep ayam tuh ya temen-temen ya enggak usah ngejar-ngejar atau enggak usah apalah begini ngejebak tuh temen-temen Alhamdulillah dapet gampang ya temen-temen saya dapat tuh temen-temen ini niatnya mau mama potong kemarin-kemarin ya kan mama nangkepnya enggak mama kasunjuk ya dan juga motongnya tapi motongnya sih enggak mama rekod ya agak ngering-nering gitu mama juga kalau lagi motong tuh enggak berani ngeliatin ya temen-temen ngerih gitu gimana habisin ini mama lanjut mau bersihin bulu-bulunya ya temen-temen ya mama siram dulu pakai air panas nih temen-temen ayamnya terus lanjut mama cabutin bulu-bulunya ya begini ya temen-temen kalau mama tuh enggak kayak bunda-bunda di rumah kali ya kalau makan ayam tuh beli gitu enggak usah repot-repot kayak mama gini cabutin bulu motongin sendiri gitu ya tapi enggak papa sih ya temen-temen ya itulah kalau tinggal di desa gini ya di kampung gitu ya ya inilah kegiatan mama ya kalau mama mau makan ayam mama potong dulu sendiri eh motong ayah sih nanti yang siangin mama kadang-kadang mama dibantuin ayah sih kalau motong-motongnya belah-belah kecil-kecilnya ya yang cabutin bulu tuh bulu ayam ya mama terkadang dibantu sama ayah gitu ini mamalah nanti mau langsung mama olah tapi mama enggak rekod ya mama enggak rekod ininya apa namanya masaknya gitu ya begitulah kegiatan mama sehari-hari di rumah habis mama bersihin bulu ayam cuci-cuci bersih mama nanti mau lanjut petik payah ya temen-temen ya di halaman depan rumah mama sebetulnya tuh pohon payah ada tiga ya di samping rumah eh di depan rumah samping rumah sama di belakang rumah tuh ada cuman belum banyak buahnya yang banyak buahnya tuh ada di depannya temen-temen ini mama bawa-bawa tangga buat metik payah ya temen-temen soalnya kalau mama naik nanti heboh kalau enggak pakai tangga jadi mama pakai tangga aja yang lebih gampang ya gitu yang lebih enak dilihat juga di mama metik nanti tiga ya temen-temen soalnya ada satu tuh yang udah agak kuning jadi mama mau diemin aja biar matang nanti yang dua mama sayur ini dia penampakannya papayanya Oh iya temen-temen lihat nih ya tuh Nadi mama habis pernah beres-beres biasa ya diajakin temen dan alhasil berantakan lagi rumah begitulah ibu-ibu hehehe apa-apa ya temen-temen ya biar kita dapat berkanya Oh iya temen-temen sudah dulu nih video mama sampai sini ya Terima kasih banyak yang udah mau nonton video mama Assalamualaikum abone ol Terima kasih telah menonton!